Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu kembali channel 18 Channelnya infrastruktur lalu lintas budaya dan wira usaha berbagi info ringan Bapak Ibu Bagaimana cara mengambil atau keuntungan margin dari khususnya minuman Bapak Ibu Jadi saat ini saya berada di tempat penyimpanan stok minuman-minuman di lombok sederhana Bapak Ibu Jadi saya ingin berbagi berapa percisenya Sekedar sharing Bapak Ibu kita mengambil margin keuntungan untuk khususnya minuman-minuman yang kita jual Ada berbagai minuman Bapak Ibu yang saya jual di toko sederhana ini ya Bapak Ibu Ada produk dari Coca-Cola, ada dari Bicola, ada air mineral aneka macamnya Bapak Ibu Dan minuman-minuman yang lainnya ya Seperti ini Bapak Ibu di gudang penyimpanan memang tidak terlalu lengkap Bapak Ibu namanya juga toko yang masih kecil ya Seperti ini penampakannya Ini minuman-minuman kotak ada juga ya Seperti ini penampakannya Ini yang kami jual seribu Bapak Ibu, seribu rupiah ya Ada alai-alai, ada power app Ya, panter Jadi minuman-minuman ini kami jual seribu rupiah, Rio Bapak Ibu Ya, ada copy cup Copy cup Bapak Ibu Ada juga di kami menjual Ya Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk memajang minuman-minuman ini ya Di tempat yang strategis manis ya Bapak Ibu Ada berbagai macam minuman air kemasan juga Bapak Ibu Baik kemasan yang kecil seperti ini Bapak Ibu Kemasan maksudnya misalnya ini ya Ada Ini Bapak Ibu Ada alai mineral juga yang kemasan botol kecil Kami juga menjual seperti ini ya Terus ada alai mineral yang botol seperti itu Dan ada juga yang galon Seperti itu Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Setelah ini Kita lihat ya Cara menyimpan ya Hari ini minggu Bapak Ibu ya Hari minggu jam 13-15 menit Waktu Indonesia bagian Bandung Alhamdulillah Kondisinya cerah hari ini Ini kenampakannya Ini bensin air keran yang kami jual Lupa Ibu Iya Per tamak Kita bisa menjual Per talit sampai saat ini Ini suasanya Toko sederhana Bapak Ibu Siang hari ini Minggu 12 Juni 2021 Ya Suasanya Dan ini minuman-minuman yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu ya Jadi ini minuman-minuman yang tidak dingin Saya pajang langsung di depan Bapak Ibu ya Dengan aneka macam produk minuman Air mineral Aneka macam Dulu selalu bawahnya Ya minuman kaleng dan minuman ketak Untuk seperti ini Jadi berapa Bapak Ibu Margin Pantasnya untuk minuman-minuman ini Kalau Saya mengambil marginnya minimal 25% 25% untuk minuman-minuman yang Tidak disimpan di lemari pentingin ya Saya mengambil marginnya 25% Jadi Memang Subsidi silang dengan Misalnya kebutuhan pokok ya Bapak Ibu Karena kebutuhan pokok Seperti beras Minyak curah ya Ambilnya tidak sebesar itu Jadi kita bisa Subsidi silang dari produk-produk Minuman yang kita jual Ya Bapak Ibu Jadi kami menjualnya Dengan margin Penjualan 20-30% Sampai 30% Ya Bapak Ibu Minimal kami mengambil 20% dari minuman Seperti ini penampakannya Dan Bapak Ibu Baiknya memang disimpan Baiknya memang disimpan Di depan ya Karena kadang-kadang Suka tiba-tiba Yang Katakanlah dari jalan Ya Berhenti Misalnya Dari sana Dari ujung Berhenti dan langsung Mengambil minuman Memang Ketempatnya Gampang diambil ya Bapak Ibu Ya Seperti itu Bapak Ibu Dan ini juga kami Menyediakan yang di depannya Bapak Ibu Yang Galon tadi ya Baik yang Dush Maupun yang Galonnya Jadi sekali lagi Bapak Ibu Kami Tempat sederhana Sekedar Sering saja Mengambil Marzin Penjualan Untuk Minuman itu 30 Sampai 20-30 Nah ini untuk Minuman Dinginnya Bapak Ibu Ya Saya mengambil Marzinnya Minimal Ini di angka 30 25-30 Karena memang Ada beban Yang harus kita bayar Untuk listriknya Bapak Ibu Ya Jadi berbeda Harganya Antara minuman dingin Dan yang tidak dingin Ya insya Allah Tersedia Bapak Ibu Dan ini ada Coca-Cola Khusus Produk-produk Coca-Cola Nah Ya begitu Titipan ya Ininya Showcase Dari Coca-Cola Jadi ini Khusus Menjual Produk Coca-Cola Semuanya Seperti ini Penampakannya Bapak Ibu Khusus Produk-produk Coca-Cola Ya Jadi Bapak Ibu Kami Mengambil Marzin Penjualan Untuk Minuman dingin Ada Yakul 20-30% 20-30% Ini penampakannya Dan jangan lupa Bapak Ibu Selalu memperhatikan Kebersihan Dari Showcase Yang kita miliki Yang kita miliki Jaga kebersihannya Kerapihannya Bapak Ibu Ya Sehingga orang Senang melihatnya Ya Jangan sampai Tampak kosor Ya Bapak Ibu Tuh Bapak Ibu Jadi ada Bek-bek macam Ya Minuman dingin Ya Jadi Sekali lagi Kami Mengambil Marzin Antara 20-30% Untuk Produk-produk Minuman Ada Minuman kalengnya Juga Bapak Ibu Aneka Macem Ya Aneka Macem Ini Kami jual 10.000 Tab Dingin Ya 10.000 Ada Larutan Kati 3 Ada Katinden Ya Dan Jangan lupa Kebersihan Bapak Ibu Sekali lagi Meski Diperhatikan Ya Karena Pembeli Sekarang itu Sudah berbeda Kritis Bisa menilai Ya Nah Seperti ini Penampakannya Bapak Ibu Harap Selalu Diperhatikan Nah Itu Bossnya Bapak Ibu Lagi kerja keras Itu Bossnya Lagi Senyum Senyum Boss Satu Boss Yang Bener Boss Boss Mantu Balik Nah Bu ada Biri Demikian Bapak Ibu Seri ringan Mengambil Marzin Penjualan Untuk Khususnya Untuk produk Minuman Ya Mungkin Berbeda Di setiap Toko Di setiap Tempat Tati Prinsipnya Berbeda Antara Harga Perjualan Minuman Yang Dingin Dan Tidak Dingin Karena Untuk Waalaikumsalam Untuk Minuman Dingin Kita Ada Biaya Lagi Untuk Biaya Listrik Ya Silahkan Berkomentar Bapak Ibu Di kolom Komentar Bila Ada Hal Yang Patut Kita Diskusikan Salam Bagi Semua Pedagang Eceran Di Segur Wilayah Nusantara Sukses Selalu Usahanya Sehat Dan Terima kasih Kepada Bapak Dan Ibu Yang Sudah Like Comment Subscribe Dan Share Pada Channel Selatan Jadi Sekali Lagi Kami Di Toko Sederhana Mengambil Margin Penjualan Untuk Minuman Dingin Antara 20-30% Terima kasih Bapak Ibu Sudah Like Comment Subscribe Dan Share Pada Channel 18 Insya Allah Kita Senantiasa Berada Dalam Karunia Allah Sehat Barokah Kejauhan Dari Singelawa Badan Bencana Selamat Dunia Dan Airan Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Terima